Goho Chong Leong jilid 29. Itulah hancaman hebat, tetapi Kyo Leong bersenyum sindir. Jangan kau salah berpikir, Taipo ia kata, dengan gagah. Apakah kau kira aku takut bicara keras-keras? Apakah kau sangka aku takut segala gangguanmu? Taipo lantas saja mundur satu tindak, kedua tangannya ia angkat ke depan dadanya. Sebenarnya aku ada sedikit juri, ia kata. Tapi masih ada satu ucapan lagi. Jiwaku, bersama-sama muka terang dari dua keluarga Giok dan Lu, dengan nama baik dari Giok Taizin Giok Tuat Tiahu dan Giok Jiet Tiahu, dengan kehormatannya Lu Tiahu juga, semua itu telah tergabung menjadi satu. Maka satu kali aku habis, akan habis juga mereka itu semua, tak akan ada yang ketinggalan. Ketika itu, di luar ada terdengar suara dari orang randa. Seng tempo berjalan terus, Seng Fajar asyik mendatangi. Kio Leong berdiam atas itu ancaman, Taipo lihat orang ada bingung juga. Tiba-tiba Nona Giok hampirkan pembaringannya, akan dari bawah kasur keluarkan sebatang pedang. Lekas pergi? Lekas ya kata sambil ia serahkan pedang itu. Taipo tertegun bahna heran, ia tidaknya Nona si Nona berubah sikap demik tan cepat, waktu ia sambuti pedang, tangannya sampai gemetaran. Tapi ia bersangsi, maka ia rogoh dua potong gaetan besi dari sakunya dan adukan itu pada pedang dan gaetan itu sapat. Akhirnya ia tertawa. Maafkan aku, Sio Chia, ia kata sambil menjura, sampai sebegitu jauh aku telah buat Sio Chia mendongkol, tetapi ini karena terpaksa. Sudah, pergilah lekas kata pula si Nona. Hati-hati, Taipo bersenyum ia manggut pula. Aku tahu bagaimana caranya aku datang teman. Ia kata. Dengan masih berseri-seri, ia bertindak keluar. Ia tidak lantas berbelalu, ia masih mendekam. Hanya ia pikir. Karena ia sudah berhasil, bila sebentar ia sampai di rumah, ia akan sombongkan diri di hadapan istrinya, kemudian besoknya ia akan pentang dada di depan B.O.U.P. dan Siulian, tak terkecuali Toh Tau Eng, si Garuda Botak. Ia sudah pikir, dengan dibungkus pakai sutera, pedang mustika itu ia akan antarkan pada tiat puolek, supaya pangeran Boan itu jangan sangka melainkan Li B.O.U.P. yang paling liahai. Dengan lewatnya si orang ronder, kesunyian datang pula, bujang-bujang rupanya sudah pada pulas lagi. Taipo tarik sepotong baju merah, rupanya itu ada bajunya salah satu budak, dengan itu ia kerobongi diri. Dengan kedua tangannya, ia peluki pedang mustika. Kemudian ia keluar dari pintu depan. Benar ketika ia bertindak keluar, dari atas genteng di sebelah depan, ada orang tegur ia, kau mau apa? Segera ia bertindak dengan perlahan dan eloh. Aku mau pergi ke belakang, perutku mulas, ia menyahut dengan lagu suara tiruan orang perempuan. Ada penjahat tiba-tiba terdengar suara lain orang. Dan teriakan ini disusul sama suara gemereng, yang dapat sambutan di sana sini. Dan dari depan dan belakang, lantas merobos orang-orang polisi. Taipo kaget, ia tak bisa bertambat. Ia lemparkan kerobongnya, ia loncat naik ke atas genteng. Di luar dugaannya, di atas genteng dua orang sambut ia dengan sebatang golok. Ia ada tabah dan matanya jeli, gerakannya pun sebat. Karena ia sedang pegangi pedang dengan itu ia lantas menangkis. Kedua pihak senjata beradu, kesudahannya Taipo jadi sangat girang. Kedua golok musuh telah terbabat kutung. Sungguh tajam ia memuji seorang diri. Selagi ia kegirangan, tiba-tiba tiga galah gaotan menyambar ia, mengenai pahanya, hingga ia kaget. Sebelum ia sempat berdaya, gaotan itu sudah dibetot, maka ia terus saja rubuh terguling, sampai beberapa lembar genteng pun ikut jatuh. Ia jatuh ke tanah di mana sebatang toya sambar kepalanya, hingga ia jadi kesakitan dan matanya kabur. Meski begitu tempo sebuah golok menyambar, ia bisa berkelit sambil gulingkan tubuh. Karena ia rubuh terguling, pedang mustika terlepas. Ia niat loncat naik ke atas genteng, di situ ada orang. Di empat penjuru telah ada hamba-hamba polisi. Ia sendiri sudah tidak bergegaman. Dalam nekatnya, Taipo lantas saja berseru, biarlah Ito Lian Hoa serahkan jiwanya padamu. Tanda petik. Berbareng dengan itu seruan, beberapa orang rubuh terguling dari atas genteng, dari atas genteng, dari mana lantas menyambar sebatang anak panah, hampir saja itu mengenai kempolan suaminya Choa Siang Moai. Kemudian menyusul loncat turunnya seorang yang tubuhnya besar, tangan kanannya memutar golok, tangan kirinya mengayun panah. Beberapa orang menjerit karena anak panah, beberapa yang lain berteriak karena golok mereka terbabat kutung. Sebab orang itu adalah Los Yau Hau, yang gunakan golok mustika dan panahnya dengan berhasil. Lekas lari, Siang Hoa U teriaki Taipo yang tercengang. Baru sekarang Ito Lian Hoa sadar, terus ia loncat naik ke atas genteng. Siang Hoa U, hayo ia pun berteriak. Tapi Siang Hoa U menolak, aku tidak mau pergi, Po Antian In berteriak. Aku mau temui Lukun Pue. Itu waktu, Siulian sudah pergi lama, karena sikapnya Kiao Leong yang bandel buat hatinya tawar dan Taipo sembari bertenak sudah lari terus. Siang Hoa U berada sendirian, ia diketung dari segala penjuru. Orang tidak mundur kendati belasan sudah rubuh. Tapi ia juga tidak mau gampang-gampang berlalu, kendati kurungan ada rapat. Siapa berani maju dekat, awas golok dan panahku ia mengancam. Kau punya loya tidak mau pergi. Lekas suruh Lukun Pue keluar, akan ketemui aku. Lekas. Gusurlah dia keluar. Orang mengurung jauhnya empat atau lima tindak, semua senjata siap, tapi tak ada yang berani merangsek terlebih jauh. Berdiri di dekat pintu ada Hekun Looya. Eh, binatang, siapa namamu menegur itu iparnya Lu Sielong. Looyamu, ada Lu Siao Hau U gelar poantian insahut Siao Hau U dengan berani. Apakah kau yang itu hari menyerang dengan panah pada joli di depan gedung? Siao Hau U manggut. Benar aku ia jawab. Sungguh kau bernyali besar berseru Hekku Looya. Yang menjadi sangat gusar. Kau berlaku sangat kurang ajar terhadap keluarga pembesar negeri. Kau cegat dan serang orang di tengah jalan, kau ada penjahat besar, kau mesti dibunuh. Bilang terus terang, care bagaimana kau bisa kenal Giyok Siur Chia? Aku tidak bersahabat padanya, sahut Siao Hau, yang geleng kepala. Hanya, ketika kita sama-sama berada di Sin Kiang, ia ada satu Siur Chia, aku ada satu berandal. Pada suatu hari aku telah cegat Giyok Siur Chia untuk melakukan perampasan, itu waktu ia telah nasihati aku akan aku jangan jadi berandal, supaya aku cari lain pekerjaan, agar aku peroleh pangkat. Atas itu, dengan care hormat, aku telah antarkan ia pulang, sejak itu aku telah cuci tangan, aku tidak lagi menjadi berandal. Belum lama aku datang ke Pak Hia sini, aku dengar ia menikah. Bahwa ia menikah dengan lain orang, aku tidak peduli, tetapi yang ia menikah dengan Lukun Pue, aku tidak senang. Apakah kau yang dinamakan Lukun Pue? Kau yang hitam legam? Lihat panah. Berbareng dengan melesatnya sebatang anak panah, Hekun Looyerubuh karena terluka. Semua hamba menjadi gusar, mereka merangsek, menyerang Los Yau Hau. Tak takut, malah ia pun loncat maju, akan menerjang. Ia gunakan goloknya buat menangkis, dan membacok, ia ayun tangannya dengan merdeka. Perkelahian belum jalan lama atau dari depan ada terdengar suara gembreng yang riuh, yang segera disusul dengan teriakan-teriakan. Ada lagi penjahat. Si tukang ayam panggang yang terokmok. Si tukang jual kembang. Nyata mereka pun ada orang-orang jahat. Tangkap. Tanda petik. Suara berisik itu menimbulkan kekalutan. Sejumlah hamba polisi lari ke depan, untuk membantu. Si O H O U jadi bertambah besar hati. Ia kerjakan benar-benar goloknya. Kio Leong ia berteriak. Kenapa kau mandah saja? Hayo kabur, terbang dari sini. Beberapa hamba telah menjerit, karena mereka telah terluka. Dari depan lantas terdengar pula tenakan, si kunyuk melepas api. Ambil air, air. Dan teriakan itu disusul lagi, awas, si terokmok menerjang ke belakang. Demikian kerusuhan bejalan, sampai digenteng berisiknya suara berlari-lari, sesudah mana pertempuran menjadi sirep, kecuali rintihannya orang-orang yang terluka. Di dalam gedung ada sunyi, sebab semua bujang perempuan pada ketakutan, mereka mendekam di jubin dengan tak berani bergerak. Di depan kamarnya sendiri, Kio Leong menjadi tidak keruan rasa, pikirannya kusut. Ia lempar dirinya ke pembaringan, ia menangis sesenggukan. Sebentar kemudian, Seng pagi telah datang. Pada jam 5, tidak ada orang randau yang memalu kentongan, karena kebanyakan telah terluka korban anak panah. Di sana-sini ada golok, tombak dan toya malang melintang, di antaranya ada pedang mustika. Beberapa orang, dengan alis mengkerut, lantas berbenah. Titik. Tidak lama nona pengantin muncul dengan air mata. Berlinang-linang, ia pungut cengbeng kiam, setelah mana, ia kembali ke dalam kamarnya. Lo Tai Tai di dalam kamarnya sudah hilang kaget dan ketakutannya, sudah lantas memaki kalang kabutan kapan ia diberitahukan apa yang telah terjadi. Semua bujang ada bermuka pucat, mereka kaget dan berkhawatir, hingga selanjutnya mereka tak bisa bekerja dengan bersemangat. Mereka pun jengkel karena didamprat tak putusnya. Ketika matahari sudah mulai naik tinggi, setelah gedung menjadi sepi, di luar ada datang beberapa buah kereta. Leukun Kwe pulang dari tempatnya menginap. Beberapa pahlawan yang bersenjata golok, mengiringi ia. Bersama ia ada seorang tua yang rambut dan kumisnya sudah hubanan, yang ia perlakukan dengan sangat hormat. Orang tua ini bertubuh kurus mirip dengan tubuhnya Serigala. Ia pakai baju yang dikerodongi mantel, pinggangnya dilibat dengan angkin tali sutra. Ia ada memakai kacamata. Kopiahnya ada karpus hijau. Ia menyekal sebuah kipas, yang ada lukisan huruf-hurufi Micitbun, yang mana menunjukkan bahwa ia mengerti ilmu petangan. Tubuhnya bongkok, di bahunya ada meroyot kuncir yang kecil, yang turun dari batok kepalanya. Oleh kunpe, ia dipimpin ke kamar tulis. Kalau Lutiyahu ada sangat hormati Mpe itu, adalah beberapa orang di belakang mereka pada jebikan bibir, malah seorang kata dengan perlahan, lihat, apa sekarang cukap liang akan perbuat lebih jauh. Tanda petik. Mpe itu tidak lantas masuk, hanya berdiri di sebelahnya kunpe. Mpe, ia tanya beberapa orang, akan tanyakan jelas perihal kejadian semalam. Ia tidak kelihatan gusar, ia pun tidak nampak kaget atau heran. Ia ada tenang sekali, sehabis mendengar keterangan, ia manggut-manggut dengan perlahan. Kapan Lutiyahu tahu putranya pulang, ia panggil putra itu ke dalam, untuk terus didamprat. Nyonya itu keluarkan kata-kata yang menyatakan ia bukannya satu. Nyonya dari kelas satu, dan suaranya pun keras dan berat, dari luar orang sampai pada dapat dengar. Kenapakah kau masih sayangi istri macam begitu demikian antaranya orang dengar? Entah berapa banyak berandal yang ia telah kenali. Paling benar kau ceraikan ia dan menikah lagi dengan orang lain? Yang malu adalah keluarga Giyok, bukannya kita dan keluarga Lut. Lihat, setiap malam orang ribut saja, orang berjaga-jaga. Apa artinya ini? Mana aku sanggup tahan lama-lama? Orang men membunuh dan melepas api rumahku ini lantas menjadi seperti medan perang. Lihat, kalau terjadi pula pertempuran, mesti ada beberapa jiwa yang melayang. Lantas rahasia rumah tangga jadi teruar. Sesudah itu pangkatmu kau tidak bisa jabat aku sendiri akan binasa. Kunpwe tidak berani lawan ibunya, ia hanya terpaksa menghiburkan saja, kemudian ia undurkan diri dengan masgul, sepasang alisnya mengkerut. Ia terus ketemui si orang tua Ubanan. Aku pikir suruh ia pulang dulu untuk beberapa hari. Bagaimana pendapatmu ia utarakan pikirannya? Orang tua itu goyang-goyang kepala, ia tarik tiahu untuk diajak keluar. Apakah kau kira dengan suruh istrimu pulang untuk beberapa hari perkara akan jadi sirap? Kata ia sembari jalan, suaranya pun perlahan. Walau bagaimana, kau tetap harus jaga dirimu hati-hati. Kau tahu, orang justru musuhkan padamu, yang ada sangat dibenci. Kau telah tanam permusuhan, itu berarti, kau binasa atau mereka. Sebelum itu, jangan harap urusan bisa dibuat beres. Kau irengat pengutaraanku mula-mulanya. Aku telah nyatakan bahwa perkara akan membawa ekor dan hebat, kau tidak mau pikirkan itu, kau tidak peladulikan, nah, sekarang itu telah berbukti. Sekarang tentu saja kau tidak bisa mundur lagi, mundur pun percuma, orang miscaya tak mau berhenti. Malah dengan mundur, dengan main semunyikan diri, kejadian bisa menjadi lebih hebat. Aku sekarang sudah dapat suatu jalan. Mari kita ke kamar tulis. Dengan air muka guram lukun, pwe terpaksa ikut kunsu itu. Di dalam kamar tulis, berdua mereka lantas bersekutu. Tidak lama, jumlah mereka jadi bertiga, karena Siogiesu dari kota selatan telah datang berkunjung. Mereka berkumpul belum lama, lantas ada pengawal yang mewartakan kedatangannya Giyok Toa Sioloya, maka mereka lantas berhenti berunding dan Lutiyahu lantas bersiap akan tunggu tetamunya, Toa Konya, ialah Giyok Poen. Engkau sulung dari Giyok Toa Sioloya sudah lantas dapat kabar perihal gedungnya Lutiyahu mendapat serbuan. Ia datang dengan segera. Ketika ia sampai, ia mandik ringat, sibuknya bukan main. Ia masuk langsung ke kamar adiknya. Barulah hatinya lega kapan ia lihat Toa Sioloya tidak kurang suatu apa, kecuali ia ini ada beroman duka. Itu adik tidak kata apa-apa padanya. Maka kemudian, dengan masgul, ia pergi cari Moaihunya. Lau kun kue sambut Toa Konya dengan tidak malu-malu atau merendah, malah ia bersikap sedikit tangkuh, bicaranya pun merdeka sekali. Cuma si Yau Gyesu, yang berlaku hormat pada putranya Giyok Cengtong tetapi kata-katanya ada tajam, samar-samar ada mengandung sindiran dan ancaman. Poin tidak berani banyak omong, melainkan mukanya, sebentar pucat, sebentar merah, karena ia ada bingung, malu dan mendongkol. Selama itu pertemuan, Si Yau Cukat telah singkirkan diri, dari itu, ia tidak ketemu dengan putranya Giyok Teotok. Poin merasa tidak tentram, ia tidak berdiam lama di gedung besarnya itu. Ketika mendekatkan tengah hari, seluruh Pak Hia menjadi gempar tentang penyerbuan gedungnya Lutiyahu. Kabar telah tersiar dengan cepat, tidak peduli orang tak ketahui kejadian yang jelas. Orang-orang polisi pun terpencar ke segala jurusan, guna coba cari si penyerbu. Di rumah-rumah makan, di warung-warung arak orang berkumpul sambil berdahar atau minum, mereka semua kasak kusuk seturuh kenalan sendiri membicarakan halnya penyerbuan itu. Tidak ada orang yang berani bicara keras atau kalau ada orang polisi, mereka lantas bungkam. Si tukang ayam panggang, si tukang kembang, itu pagi tidak tertampak lagi berjualan di dekat gedungnya Lutiyahu. Ada yang bilang mereka itu adalah si penjahat yang tadi malam turut menyerbu. Orang pun tidak tahu, mereka itu di mana berdiamnya. Itu hari, lo Taipo juga tidak ada di rumahnya, ia tidak pulang. Beberapa kenalannya Taipo turut kurung diri di dalam rumah atau di tempatnya masing-masing, mereka takut muncul di muka umum, khawatir nanti dicurigai. Selewatnya tengah hari, ada orang lihat KHU Kong Chiau naik kereta pergi ke Pua Lekhu. Ini ada kabar yang benar. Malah sampai sore, orang bangsawan ini masih belum keluar pula. Pada malam itu, di dalam istana Pangeran Buan yang kenamaan ini dibuat suatu perhimpunan kecil, tetapi suasananya ada panas. Hadir terdiri dari beberapa gelintir orang saja. Tiat Siau Pua Lekh duduk di tengah-tengah, di hadapannya ada tersedia cawan teh. Di samping ia, ada KHU Kong Chiau, dengan air mukanya yang guram karena mas Gul dan Mendelu bergabung menjadi satu. Di sebelah kanannya orang bangsawan itu ada, Wohong. Ia ini duduk dengan tenang, meskipun ia terbenam dalam kedukaan. Ia tenteramkan diri dengan puihunya. Duduk di bangku kecil, berhadapan dengan Tiat Pua Lekh, ada poin, puteranya Giyok Ceng Tong, air muka siapa sangat guram. Ia tunduk saja. Kejadian ada demikian hebat, kita tak bisa tak berdaya untuk meredakannya, kata Tiat Pua Lekh, yang mulai dengan pembicaraannya. Ini hari dua Giyosu telah majukan pengaduannya, katanya Ceng Penhau KHU Kong Chiau, orang bangsawan yang turun-temurun berhak atas kebangsawanannya, sudah melindungi penjahat besar, penjahat mana berulang-ulang telah datangi dan serbu gedungnya Lutiyahu dan Santaihu. KHU Kong Chiau tidak kata apa-apa akan tetapi ia bersenyum mewah. Nyata ia ada sangat gelusar tetapi masih bisa kendalikan diri. Itulah fitnahan penasaran, kata Siyao Hong dengan sengit. Apa yang kejadian adalah KHU Hujan telah datang ke gedung keluarga Lu dan bertengkar di sana, Lutiyahu telah di Jotos. Yang benar-benar bersangkutan adalah aku, sebab aku kenal semua orang yang datang mengacau di gedungnya Tiyao itu, melulu untuk mengacau. Kau dengar, kata Tiyao Puelek pada Giyok Pohen. Siyao Hong sudah bicara dari kejadian yang sebenarnya, ia pun telah akui di hadapanku bahwa ia telah bergaul dengan orang-orang dari kalangan Kangou. Kau ada punya keberatan apalagi yang hendak diuraikan di depanku. Tiyao Puelek nampaknya gusar air mukanya sampai berubah. Jikalau kau tidak mau bicara terus terang, perkara ini sukar dibereskan ia kata. Siyao Hong sibuk karena lihat pangeran itu mulai naik darah. Ia melirik pada Puelek dan kedip-kedipin mata. Bicaralah dengan sebenarnya tidak apa, ia peringatkan pada Tiyao itu. Puelek jadi sangat bersusah hati, hingga air matanya lantas meleleh. Tentang adikku itu, benar-benar Pai Cip tidak mendapat tahu, ia kata kemudian. Orang bilang ia pandai buge, bahwa ia pernah datang kemari untuk mencuri pedang. Ayah dan ibu juga tak ketahui segala perbuatannya adikku itu. Semua itu bisa jadi disebabkan penilikan ayah dan ibu kurang keras, atau karena adikku itu terlalu cerdik. Satu pengalamanku sendiri, Pai Cip bisa tuturkan begini. Dalam perjalanan pulang untuk menyambangi orang tua, pada suatu hari Pai Cip terhalang oleh hujan besar. Pai Cip telah singgah di gereja Ciebiyebio. Malamnya, selagi hujan turun, Pai Cip didatangi orang jahat, tetapi Pai Cip terbebas dari gangguan, karena pertolongannya seorang gagah yang tidak dikenal. Pada tengah malam, anakku perempuan yang bernama Huicu telah mendusin dengan kaget, ia berteriak hingga kita tersadar. Ia kata bahwa ia lihat bibinya, yang ia panggil yang koh-koh, berdiri di tepi pembaringan. Poing menutur dengan jelas, atas mana, Tia Puelek dan Kha Ukong Ciau saling mengawasi, nampaknya mereka ada heran dan terharu. Dan kenapa sekarang Tia Puelek pulang? Kemudian Tia Puelek tanya. Dengan sebenarnya, hal itu Pai Cip tidak ketahui, Poing jawab. Tau-tau sakitnya adikku itu semibuh dan ia lantas bisa menemui orang. Tia Puelek manggut, lantas ia goyang tangannya. Sebagai juga seekor ikan, yang dilepas kembali ke air. Demikian Poing. Ia lantas berbangkit, ia menjura pada tuan rumah, juga pada dua tetamunya, lantas ia bertindak keluar dengan cepat. Tia Puelek tunggu sampai orang sudah keluar, ia kasih tanda pada teolog untuk tukar air teh. Kemudian, ia menghela nafas. Poing ada seorang jujur, tetapi ia ada bernyali kecil, ia berkata. Buat suruh ia mengaku di hadapanku bahwa adiknya ada satu pencuri, sampai mati pun ia tidak berani. Dalam perkara ini mesti ada suatu rahasia. Pergilah ke depan dan undang Lito Aya datang kemari. Ucapan yang belakangan ini ditujukan pada teolog. Dengan cepat hamba setia itu berlalu, ketika ia kembali. Ia ada bersama Beopek. Duduklah, kata Hiat Puelek, pada tetamunya yang ia hormati. Aku hendak bicarakan urusannya Gio Kio Liong. Pangeran ini lantas tuturkan hal pengakuannya Poin tadi. Tadi malam Siulian telah ketemui sendiri pada Kio Liong di rumahnya keluarga Lu, berkata Beopek. Ia kata bahwa Kio Liong telah pesan untuk semua orang jangan usil lagi terhadap urusannya, kalau tidak, ia akan tak pandang-pandang lagi. Siulian kata bahwa Kio Liong seperti sudah menyesal dan bersedia akan terima nasibnya. Menjadi seorang nyonya yang terhormat. Tapi di sebelah itu ia katanya senang menangis seorang diri. Apa yang heran adalah bahwa ia suka terima segala macam penghinaan dari lukun Kue terhadap dirinya. Apakah ia ada kandung suatu maksud? Nampaknya melainkan sang tempo yang akan membuka rahasia. Tiap Puelek berdiam untuk pengutaraan itu mengenai urusannya Kio Liong ini, Siulian sudah bersumpah akan tidak campur tahu lagi, B.O.U.Pek, terangkan lebih jauh. Tadi malam Taipo hampir-hampir kena dibekuk di gedung keluarga. Dari malam tadi terus sampai siang ia mengeram di cek suita, ia sampai tidak napsu dahar, rupanya ia ada sangat masgul dan kewalahan. Melainkan Los Yau Hau, orang tak tahu ia bersarang di mana. Jikalau ia itu disingkirkan, urusan akan jadi sirap, kata Tiap Puelek, dengan menjengkol. Maka kalau kau bertemu padanya, kasihlah tahu supaya ia segera meninggalkan kota raja, jikalau tidak, aku akan turun tangan. Kita capaikan hati dalam urusan ini melulu untuk cegah Kio Liong jadi binal, supaya ia jangan berbuat semau-maunya saja, siapa tahu, akibatnya ada begini rupa. Sekarang coba tunggu lagi setengah bulan, apabila ia benar tinggal dengan tenang di rumahnya keluarga, kau boleh tidak usah pedulikan lagi padanya. Pedang pun aku tak inginkan lagi. Kau kenal Los Yau Hau, maka itu sekarang aku suka kasih ampun padanya. Peringatkanlah padanya agar ia lempar saja cita-citanya. Dahulu ia ada satu berandal, ia sekarang menjadi seorang luntang lantung, dari itu, ia tak semibabat untuk menjadi pasangannya satu nona. Aku tak dapat membiarkan ia terus-terusan mengacau di kota raja ini. B.O.U.P. semua berdiam. Mereka tidak mau buat polek itu jadi naik darah. Setelah itu, pertemuan itu dibubarkan. Sekeluarnya dari kamar berunding, Kong Chiaw dan Siaw Hang lantas ikut B.O.U.P. ke kamarnya. Begitu berada di dalam kamar, Siaw Hang lantas tertawa. Sungguh satu kamar yang indah dan menyenangkan ia kata seraya memandang ke sekitarnya. Ini ada suatu tanda bagaimana bagus Pua Olekia telah perlakukan kau. B.O.U.P. bersenyum seraya terus menggeleng kepala. Aku sudah ambil purusan akan tidak berdiam lama di sini ia kata. Pua Olekia larang kita campur tahu lagi urusannya Kyo Leong, akan tetapi besok atau lusa, aku mesti cari padanya, untuk bertemu satu kali saja. Apa yang sukar adalah ia selalu berdiam di dalam kamar dan ada tak bagus untuk aku masuki kamarnya. Tadi malam Siulian sudah tanya ia tentang mati hidupnya. Ahyap, perihal bukunya itu orang gagah yang gagu, tetapi Kyo Leong tetap tidak mau bicara. Aku percaya bahwa satu waktu aku akan ketemu Kyo Leong di luaran. Ia ada licin dan keras hatinya, aku percaya, walaupun lu Kun Pue pandai, ia tak akan bisa pengaruhi Kyo Leong untuk selama-lamanya. Aku tidak percaya Kyo Leong kesudian jadi istrinya Kun Pue. Eh, jikalau urusan sudah beres, satu sama satu, aku akan hadapi Kun Pue. Eh, katakah Hukong Chiaow yang juga ada sengit sekali. Sabar, Hau ya, Siu Hang berkata. Sekarang baiklah kita semua sabar, akan lihat keadaan sebagaimana putusannya Pue Leong. Setelah itu bertiga mereka bicara urusan pembalasan sakit hati keluarga terhadap musuh besarnya, pihak Hau Siu Hang ingin bantunya mantunya agar Li Hang tak usah terus mendendam dan ingin cari saja musuhnya. Itu. Ia ingin Siu Lian diminta jangan berlalu dulu dari kota raja. B.O.P. setujui Siu Hang. Baiklah, kita berkabar dahulu, ia kata. Karena sudah malam, kemudian Kang Chiaw dan Siu Hang pamitan dan pulang. Besoknya pagi didapat kabar yang di gedung keluarga Lu tidak ada terjadi apa-apa kelihatan penjagaan tak jadi kurang kerasnya. Begitupun kejadiannya pula, keluarga Lu ada aman sentosa. Kabar yang didapat adalah bahwa orang pun telah bergokilus Yau HOU di kota barat, Puan Tian In ada bersama dua pengikutnya, tetapi mereka itu, yang dikejar, tak dapat ditangkap. Siu Lian masih berdiam diri di rumahnya Siang Mo'ai, ia jarang keluar, nyata ia ada kehilangan kegembiraannya. Di lain pihak, Taipo ada mendongkol, sampai ia hampir jatuh sakit. Ia rupanya sesalkan pedang yang sudah ada di tangannya tetapi lenyap pula, hingga lenyap pula harapannya akan agulkan diri, untuk menghadap di Siu Puelek ia sambil langkat dada. Dengan tak ada pedang, ia tidak bisa agulkan diri, ia tak usah harap bisa minta pertolongan dari itu Pangeran Buan. Perihal Supuan Chu dan Kau Jilie Chiu juga tidak ada kabar ceritanya, entah mereka keram diri di mana, sering B.O.U.P.E.K. dan Cengli keluar pesiar, belum pernah mereka ini ketemui mereka itu. Lelus Yaoya, sebagaimana biasa, masih tetap keluar sore dari gedungnya dan pulang pagi, tempat di mana ia bermalam adalah satu rahasia. G.O.U.P.E.K. G.O.U.K.T.I. Jin, yang telah majukan permintaan meletakkan jabatan, permohonannya itu sudah diterima baik, berbareng dengan keberhentiannya, ia digantikan oleh seorang S.I.P.O.U., yang kabarnya ada jujur, sebagaimana dibuktikan, begitu ia terima tugasnya, teotok yang baru ini lantas keluarkan aturan keras. Terharap segala buaya darat, hingga toh toeng dan konco-konconnya tak berani sembarangan muncul di warung-warung arak. G.O.U.K.T.I.T.I.M.S.T.I.R.B.H. di pembaringan. Nyonya ini mendapat sakit karena kemaskulan, malu dan kemendongkolan yang tidak bisa dilampiaskan, karena sakitnya berat, orang sampai sedia-sedia untuk kematiannya. Titik. K.O.U.L.U.K. setiap hari pergi tengok ibunya. Orang bilang ia telah menjadi perok dan kurus. Selama ia mundar-mandir, dengan naik kereta, ia ada diiringi oleh orang-orang polisi atau pahlawan. Hawa udara ada sangat panas, tetapi di sebelah itu, cesas-cesus di luaran telah menjadi reda, orang seperti lupai kehebatan. Sekarang, kalau toh orang bicara, orang harap-harap keluarga G.O.U.K. nanti pasang tetarap, buat urus jenazahnya G.O.U.K.T.I.T.I., orang agaknya senang akan lihat K.O.U.L.U.K. pakai-pakaian berkabung. Melainkan kadang-kadang saja orang khawatir S.O.U.K.O.U.K. muncul dan ngamuk dengan panahnya yang liahai. Pada suatu malam, di kamarnya G.O.K.T.I.T.I.T.I. ada kedapatan poin bersama anak perempuannya, H.O.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U.K.U Kalau nanti aku menutup mata, urus saja mayatku secara sederhana, jangan hamburkan uang. Yang penting adalah kau, salah satu mesti tinggal di sini, untuk rawat ayahmu, untuk sekalian lihat-lihat adikmu perempuan itu. Poin menangis, ia berjanji akan perhatikan pesanan itu. Hui Chu menangis, ia pegang keras-keras tangannya tua itu. Malam itu turun hujan, suaranya terdengar nyata di luar jendela. Api di dalam kamar ada suram. Kecuali suaranya seng hujan, segala apa ada sunyi. Poin berdiam, anaknya menangis dengan perlahan, ibunya merintih. Selagi keadaan sunyi itu, tiba-tiba daun jendela ada yang dobrak sampai terpentang, seorang loncat masuk. Ia nyata ada seorang perempuan, tangannya menyekal sepasang golok, pakaiannya serba hijau, mukanya yang kiri ditempel koyo. Poin kaget tetapi tak masih ingat akan lantas minta ampun. Orang perempuan itu bukan mencari uang, dengan satu kali ayun, ia bacok hui Chu, hingga nona ini rubuh sambil menjerit keras, kemudian ia angkat lampu dan samlitkan itu kepada giok tai tai di atas pembaringan, hingga nyonya tua itu kaget bukan main. Api pun hampir membakar pembaringan. Aku ada J.E. Siun Lian. Aku datang kemari atas titahnya Li B.O. Upek, dan K.H. U. Kong Ciau demikian penyerang itu ketika ia loncat keluar jendela, untuk kabur. Poin kaget sampai ia tak berdaya. Hui Chu terluka di punggungnya, luka itu tidak membahayakan jiwa, tetapi cukup hebat untuk satu nona cilik, maka juga ia terus menangis dan menjerit-jerit. Yang hebat adalah giok tai tai yang kaget, sampai napasnya tinggal sekali demi sekali tarikan. Di itu malam juga orang dikirim ke gedung keluarga Li, untuk menyampaikan kabar hebat pada Tio Liong dan si Baba Mantu. Anehnya itu malam Kun Pue E juga ada di gedungnya, ia tidak tidur mengumpat di rumah sahabatnya seperti biasanya. Hujan-hujan dengan naik kereta, dengan diiringi banyak pahlawan, suami istri ialah Lu Kun Pue E dan Giyok Giyo Liong, berangkat ke gedung keluarga Giyok. Begitu lekasnya injak kamar mertuanya, Kun Pue E menangis, air matanya turun dengan keras. Ia banting-banting kaki ketika ia lihat lukanya itu keponakan perempuan. Ini kejadian mesti segera dilaporkan ia kata dengan sengit. Ia mau pakai karcis namanya keluarga Giyok dan karcis namanya sendiri juga. Lampok Jihmui dan Santian Hu mesti diberitahukan, supaya mereka lantas kirim orang akan bekuk Jiesiu Lian, Li Beo Upek, dan KHU Kong Chiao. Jangan mencegah Kiyo Liong. Jiesiu Lian dan Li Beo Upek ada orang-orang gagah dari kalangan sungai Telaga, tidak nanti mereka begitu bernyali keji dan melarikan diri. Kau boleh kirim seribu serdadu dan punggawa, mereka pasti tak akan mampu tangkap mereka. Bertiga. Paling benar aku minta kau ini malah melepaskan aku, buat ini satu kali saja. Poin kaget, mukanya sampai jadi pucat. Menurut aku baiklah kau bersabar saja, ia kata dengan lemah. Aku percaya itu penjahat perempuan tak bakal datang pula kemari. Kunpwe awasi istrinya, ia tidak menerima baik dan pun tidak menampik. Sikapnya ada dingin sekali, nampaknya kejam. Ia segera juga pikir, yang luka toh keponakanmu, yang mau mampus toh ibumu, kau boleh buat apa yang kau suka, aku peduli apa. Sikapnya Kiyo Liyong lantas saja jadi berubah, dengan mendadakan lenyaplah kelesuan atau kemas bulannya. Ia kumpulkan semua bujang. Kau semua mesti bisa simpan rahasia, jangan hal ini bocor keluar hingga orang bisa timbulkan segala cerita gila-gila ia kata dengan keren. Di lain pihak, coba kau cari tahu di mana ada tempat kediamannya Jiye Siulian dan kawan-kawannya itu. Sekarang kau boleh periksa seluruh gedung ini. Setelah itu, Kiyo Liyong tolong keponakannya buat bersihkan lukanya dan diobati. Huichu ada salah satu keponakan yang ia paling sayang, dan sekarang bocah ini terluka demikian macam, tidak heran kalau ia jadi merasa sakit hatinya dan murka. Sesudah urus keponakannya, ia lantas dekati ibunya. Apakah artinya ini? Tanya Giyok Tai Tai, yang terus merintih. Liyong Jie, anakku, apakah artinya ini kejadian? Apa bisa jadi ayahmu? Selama ia pangku pangkatnya, ia telah binasakan terlalu banyak penjahat, maka ia sudah tanam bibit permusuhan, hingga sekarang kita dapatkan ini. Macam pembalasan. Berulang-ulang orang telah datang mengganggu kita. Tanda petik. Kiyo Liyong kucurkan air mata, ia hiburkan ibunya. Tidak, ibu. Baiklah ibu jangan khawatir dan berduka. Anakmu nanti urus itu semua. Tanda petik. Potek berada di sini, tetapi ia diam saja laksana patung. Poin berdiri dengan alis mengkeret. Kun Pua pun berdiam, tetapi sikapnya sekarang ada beda daripada yang sudah-sudah. Biasanya, kalau ia datang, ia berlaku angkuh dan jumawa, sekalipun terhadap mertua perempuannya. Terhadap istrinya, ia pun bawa sikap keren. Tapi sekarang, ia kelihatan berbudi pekerti halus, terhadap Kiyo Liyong, tidak lagi ia bersikap kaku dan bengis. Tidak lama, Seng Fajar datang, Seng Hujan pun berhenti. Kun Pue pergi cari mertua lelakinya. Giyok Tai Jin telah keram diri di kamar tulis sejak itu hari keluar putusan yang permohonannya meletakkan jabatan dikabulkan, ia hampir tidak melangkah pintu. Ketika ia lihat baba mantunya, ia menghela nafas. Di dalam rumah sendiri ada penjahat perempuan, care bagaimana penjahat perempuan dan luar bisa tak datang, ia kata. Sekarang baru wicu yang terluka, masih beruntung. Di belakang hari juga jiwaku yang sudah tua ini akan terancam, maka kau jagalah saja. Ah! Dan orang tua ini batuk-batuk. Diam-diam kun Pue bergidik akan dengar kata-katanya mertua itu. Baiklah Gahu Tai Jin jangan menduga-duga yang tidak-tidak, dan jangan berkhawatir, ia kata dengan terpaksa. Dalam perkara ini, aku sudah punyakan daya, dalam tempo empat atau lima hari, semua penjahat yang mengeram di dalam kota ini, Jiay Siulian dan Los Yauhao, juga Lop Tai Po dan kerocok-kerocoknya, akan sudah dapat dibekuk, hingga selanjutnya tak akan terjadi lagi keonaran semacam ini. Mertua itu goyang kepalanya berulang-ulang, masih saja ia menghela nafas. Apakah sangkutannya urusan kita dengan mereka itu, ia kata. Ia lalu tepuk-tepuk dada. Sekarang aku telah mengerti semua tapi toh ia menghela nafas, ia banting-banting kaki. Bicara tentang orang jahat, orang jahat yang pertama-tama ada Khao Inggan. Dia ada satu siaujin yang pintar dan kepintarannya itu telah membantu kejahatannya. Dialah yang buat celaka keluarga kita hingga sekarang menjadi begini rupa. Tanda petik. Kunpue bisa mengerti kata-kata mertua itu, tetapi ia tidak mau kata apa-apa. Pikirannya juga sebenarnya ada kusut sekali. Maka itu, duduk di depan mertuanya, ia unjuk rumen guram dan masgul. Kemudian karena ia tidak bisa kata apa-apa pula, ia berbangkit, dengan sikap menghormat ia undurkan diri. Sementara itu orang-orang, yang diperintah mencari keterangan, sudah ada yang balik. Laporannya berbunyi bahwa kejadian semalam tidak ada yang tahu, bahwa Jie Syulian menumpang pada Loe Taipo di Huawantai'ih. Di waktu siang si nona suka pergi ke rumahnya Teks Yau Hong, sedang di lain pihak, Li B.O.U.P. tinggal di istananya Tiat Siaw Pua Belek. Tentang lo entah apa H.O.U. orang tidak tahu di mana berdiamnya, bahwa dia itu rupanya tak punya hubungan dengan Jie Syulian dan Li B.O.P. Apa yang orang bilang lebih jauh, Li B.O.U.P. semua rupanya ada dapat perlindungan pengaruh dan Tiat Pua Belek, maka jikalau mereka ditangkap, ini mesti mengenai kehormatannya itu orang bangsawan bangsa Boan, demikian akhir laporan. Kun Pue E. Mas Gul akan dengar keterangan itu. Tidak lama muncul satu budak perempuan, budak dari gedungnya sendiri. Siaw Nai Nai undang Siaw Ya, budak itu berkata. Lalu Tiaw terperanjat juga. Bukan biasanya Tiaw Liong undang ia. Sambil gendong tangan ia bertindak ke dalam ke kamar di mana istrinya berada. Itu ada kamar semasa istrinya masih menjadi nona Jieok. Melihat suaminya datang, Tiaw Liong suruh semua budak keluar. Ia kelihatannya bersikap adem. Mulai ini hari dan selanjutnya, kau boleh legakan hati kata naga dari Sin Kiang, dengan sikapnya yang tawar tapi toh berpengaruh. Kau pun tidak usah gunakan pula pengaruhmu, akan menidas kepadaku. Aku sudah ambil putusan bahwa aku pasrah akan menjadi istrimu. Kun Pue E. Terperanjat, terperanjat bahna heran atas pengutaraan istrinya itu. Maka itu, sehabisnya terperanjat, ia lantas bersenyum. Ia tertawa. Bukannya keinginanku, bukannya kehendakku akan pengaruhi kau. Ia kata, aku hanya, aku hanya mengharap supaya kau suka menurut padaku agar kita bisa mengicipi kebahagiaannya penghidupan. Tanda petik. Hektometer kata itu nona, metu siapa di buka lebar. Sekarang kau mesti antar aku tinggal di rumah ibuku ini untuk sepuluh hari lamanya dan pedangku cengbeng kiam. Kau mesti antarkan padaku. Selama sepuluh hari ini, apa juga yang aku perbuat kau tidak boleh campur tahu. Sesudah sepuluh hari, aku nanti pulang, itu waktu aku akan ikhlas menjadi istrimu. Kun Pue E. ada begini bergirang sampai tubuhnya gemetar. Baik, baik, semua permintaanmu aku terima. Ia jawab dengan lekas. Dan ia tertawa pula. Kiao Leong masih mengawasi dengan tajam, lalu ia menghela nafas, tubuhnya ia putar. Nah, kau pergilah ia kata, suaranya enteng, tetapi itu ada satu perintah. Kun Pue E. menurut, ia lantas keluar. Ia ada girang sekali. Ia lantas pamitan dari kedua mertuanya, dan to aku serta Jieku, ia naik keretanya, akan berjalan pulang. Ia turunkan tenda kereta. Ketika ia sampai di gedungnya, ia bekerja dengan cepat. Ia kirim empat orang kepercayaannya, akan antar cengbeng kiam pada Kiao Leong. Sebagai pengantar, ia utus pahlawannya yang baru, yang katanya pandai buga ia itu Ngo Tong San Ye Uyong. Untuk ini, mereka naik tiga buah kereta. Kiao Leong muncul di tia depan waktu ia dikabarkan hal datangnya orang-orangnya Kun Pue E. yang membawa pedang, ia perintah satu budaknya sambuti pedang itu, kemudian ia bawa itu pedang ke dalam kamarnya. Dalam sesaat itu saja, air mukanya, gerakannya Nona itu, lantas berubah. Kiao Leong merasa bahwa ia sudah bebas dari belengguan, lenyap kemas bulannya, datang kemurkaan sebagai gantinya. Ia telah ambil putusan akan sebentar malam tempur Jie Siu Lian, guna balas sakit hatinya Hui. Ciu, keponakannya yang ia sayang. Ia malah berniat bunuh Nona Jie. Kalau aku sudah membalas sakit hati dan aku tak binasa, biarlah aku jadi istrinya Lukun Pue E. yang aku sangat benci. Ia kata dalam hatinya. Tapi ia berpikir sambil berjengit, kedua giginya bercaterukan. Ada susah untuk Nona ini kendalikan diri. Ia ada sangat sengit, hingga ia seperti kalap. Langit, lekaslah menjadi gelap ia berseru keluar jendela. Jie Siu Lian, manusia dengan hati binatang, ini malam kau nanti ketahui aku siapa. Justru Kyo Lian harapi seng siang lekas jadi malam, justru siang hari jadi seperti sangat lambat. Kota Pak Hia ada tenteram seperti hari-hari yang sudah, penyerangan di gedung keluarga Gyo itu tetap belum ada yang ketahui. Sampai jumpa di video selanjutnya.